Idola kita, Pak Ji Assalamualaikum Masya Allah, Masya Allah Pak Ji terima kasih ya Andri diundang ke sini Alhamdulillah Udah dateng menerima undangan Kenapa nuansanya dibikin begini Pak Ji? Ada kayak Kayak apa namanya? Goa, goa Goa? Cave Studio maksudnya supaya Banyak apa Inspirasi Inspirasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Taulani TV Hari ini Alhamdulillah saya berkesempatan diundang Di salah satu podcast Indonesia yang luar biasa Ini adalah salah satu idola gua Idola kita semua ya Ini dia reklamnya udah bisa dilihat Soneta Record Pasti udah tau siapa pemilik dari tempat ini Seneng banget karena akhirnya gua bisa dateng kesini Dan langsung bisa menemui buliau di dalam Ini adalah studio rekamannya Raja Dangdut Indonesia Bang Aji Romairama Kita lanjut Sampai kita liat-liat Gede banget guys Lahannya Gue pengen banget punya lahan studio gini Nanti kalo udah Kalo udah masa-masa pensiun tuh pengen punya tempat yang gede Kayaknya enak banget Kita bisa liat semua yang ada disini tuh Sehingga apa yang tidak bisa kita ngoreng Masa-masa-masa yang itu Gue bilang loh Taket yang kemana Assalamualaikum Assalamualaikum Wih di tuh ini baru nih Ini baru nih liat tuh Karya-karya beliau tuh Udah lah Semua juga udah tau bukan hanya di Indonesia Di seluruh dunia juga udah tau Kita punya maestro Musisi Dangdut Indonesia yang sudah mendunia dan melegenda Ini semua adalah penghargaan-perhargaan yang diterima oleh beliau Penyanyi, pencipta musisi terbaik Banyak banget tuh Legend Raja Dangdut liat Gayanya beliau tuh Ini piala-pialanya Superstar Asia Tenggara Asia Week 1980 Kita akan review Semua sudut-sudut ruangan yang ada disini Dan ini bukan hanya disini Ternyata masih ada lagi di belakang sana Gede banget tepatnya Tuh kita liat nih piala-pialanya zaman dulu tuh Kantor juga nih Yayasan Roma Ilma Sampai Di sini Boleh masuk Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Haji Assalamualaikum Ini dia Idola kita Masya Allah Pak Haji terima kasih yang diundang ke sini Alhamdulillah Sudah datang menerima undangan Iya Pak Haji makasih Soalnya banyak banget yang udah kesini Saya baru kebagian sekarang nih Oke Aduh ini yang dulu Saya cuma nonton aja di TV Sekarang udah langsung bisa ngeliat Oh gitu gitu ya Jadi ini ruangannya Pak Haji pribadi nih Kantor istilahnya Kantor lah Kantor disini ya Terus kalau yang podcast itu dimana Pak Haji? Ada di studio belakang Masih di belakang lagi Boleh sampai kita jalan-jalan Pak Haji Oke oke Asik Nanti kuenya kita makan Kayaknya kuenya enak nih Jadi Pak Haji tuh sebenernya udah bangun tempat ini Udah lama Pak Haji sebelum Sebelum Kayak sekarang kan udah aksesnya kesini udah enak Jaman-jaman dulu mungkin Soneta semua ada disini Pak Haji ya Latihan, rekaman Nah kalau studio recording Ada di semua di belakang? Iya di belakang Jadi ini berkhusus cuma kantornya Pak Haji? Ini kantor aja sama Musholla Oh di Musholla ini Oh ini Musholla? Ayo Musholla Mushollanya gede guys Kita lihat Mushollanya yuk Ayo ini aja Wih Tadinya ini latihan disini Oh tadinya ini ruang latihan Akhirnya jadiin Musholla Ini lebih gede Mushollanya daripada di komplek antre Pak Haji Di komplek antre kecil Mushollanya Pak Haji ini kan semua piala-piala yang udah Pak Haji dapetin Dari mulai penghargaan apa semua disini Nah kalau Pak Haji yang mana yang paling menurut Pak Haji ini paling mempunyai kesan tersendiri? Ini Oh ini nih Ini namanya Pak Haji? Ini juara pertama pop singer ASEAN Pop singer ASEAN? ASEAN Tenggara tahun 1972 Oh di Singapura Di Singapura Kenapa yang paling berkesan Pak Haji? Ya karena itu skalanya kan ASEAN Oh iya 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 Itu sama band atau Pak Haji sendiri? Ya sendiri Sendiri Suara pop singer ASEAN Tenggara Wah Ternyata Tapi Soneta udah ada Pak Haji? Waktu itu ya udah tapi saya lagi nyanyi pop kan Waktu itu memang lagi sendirian aja yang ikutnya bareng Soneta ya? Oh enggak Terus apa lagi Pak Haji selain itu? Mungkin ini Filipin ya Oh ini Filipin? Di Filipin waktu itu ada festival ASEAN juga Alhamdulillah saya kalah Hahaha Kalau ini sama Soneta nih Ini tetep dapet dong Ini sama Soneta nih Oh ini sama Soneta? Ya iya Alhamdulillah saya kalah Kalah aja masih tetep Alhamdulillah ya Alhamdulillah Bersyukur iya dong Ini kalau ini kayaknya anda tau nih Ini kayak Apa namanya Ami Music Award gitu ya Ami ya Nah ini yang menarik ini Nah ini tadi anda baca nih Superstar Asia Tenggara Asia Week Itu South East Asia Superstar Wish keren Itu waktu di KL Ada 9 negara Pesta musik di KL Jadi kita perform 3 malam berturut-turut Katakanlah full Maka dapatlah dari Asia Week South East Asia Superstar Semua artis yang mengisi di sana dapet ya Pak Aji Enggak Cuma Pak Aji aja Superstar gak satu Satu ya Masa lima Oh iya bener-bener 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 Jadi kalau lima panca start Jadi Wih-wih ini luar biasa nih Gokut, Platin ini Semua antara itu aku pekari ya Karyanya Pak Aji Karena memang zaman itu semua Pak Aji bikin lagu itu pasti hits Dan kalau dihitung itu mungkin udah ratusan kali Pak Aji Album Apa itu Album-album ya 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 seratus lebih Seratus tiga puluh sekian Pak Aji masih lengkap semua tuh Ngumpulin gak Insya Allah Ada kan box sets Oh iya Ada perjalanan Pak Aji Lima ribu Lima ribu Pak Aji Lima ribu Pak Aji Waduh Nah ini kita masuk ke area belakang Kalau saya nanti Di rumah ada tanah segeda gini Bikin kayak begini enak banget Tanah rumah kecil-kecil Pak Aji Tuh Wih ada tamannya Nah ini tuh dua lantai di atas apa Pak Aji Eh tempat istirahat Oh tempat istirahat Pak Aji Tapi Pak Aji gak tinggal disini kan Gak Gak Sesekali aja kesini ya Itu ada apa tuh private area kan Ah itu daerah terlarang Belasar Beli lihat Banyak jin Banyak jinnya kan Ini kayaknya bahaya mesti disitu tuh Itu lagi kebangun juga Pak Aji Mau dibikin apa gitu kesana Ini dulu bekas studio Yukawi Yukawi itu apa maksudnya Itu perusahaan rekaman dulu Oh oke Itu punya Pak Aji juga Saya beli dari Yukawi Oh ini dulu punya Yukawi Punya Yukawi itu studio Yukawi Cuma udah akhirnya gak di TV lagi Saya bikin baru disini Ini studio Soneta Oh nah ini dia nih Ini studio yang tepat podcastnya Pak Aji Roma nih Kenapa nuansanya dibikin diri Pak Aji Ada kayak Kayak apa namanya Goa Goa Cave studio maksudnya Supaya Banyak inspirasi Inspirasi yang bagus Ini dulu pasti ada air-airnya juga Pak Aji Iya 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 kan ada air terjunnya Iya Ini kan dulu kolam nih Karena ada ikan segala lain Tapi gak aku urus jadi Iya Melama hilang ya Enak banget tapi disini Hongi sepi Asik Jadi kalo orang musisi itu Memang musisi tempat-tempatnya Sepi-sepi begini Supaya dapat inspirasi Iya Penasaran pengen ngeliat dalemnya kayak apa nih Yuk kita lihat yuk Nah ini menarik nih Drey Ini kata-katanya keren banget nih Ini quotesnya cakep banget nih Music is not just for fun But it has a responsibility to Allah And human beings too Jadi musik bukan cuma senang-senang aja Pak Aji Tapi ada nilai Pesan-pesannya Ada pertanggung jawab Pertanggung jawabannya kepada Allah ya Kepada Allah dan manusia Oh Karena the power of music can change character of human beings Iya Orang bisa jadi baik karena musik bisa jadi jahat Ya karena musik Ya Oh iya Oh iya Ini Ini Saya buat ini Pernyataan ini di Jepang waktu itu Oh oke Ketika rektor Universitas Tokyo Hmm Bertanya waktu itu kita dalam rangka Women World Music and Dance Hmm Jadi dia tanya kok musik anda ini banyak Bermuatan religi, sosial, politik Langsung spontan saja Musik bukan hanya untuk fun But it has responsibility to Allah and human beings Oh itu spontan dong ngomong begitu ya Langsung dijadiin lah kuat setia Iya Keren Ini sebenarnya saya penasaran pengen lihat gitar Pak Aji yang ini nih Steinberger 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 Sampai sekarang masih pakai ini Masih Tapi Pak Aji ada disini Gitarnya Atau ada di rumah Di rumah Aduh Dulu saya sempat punya Pak Aji Tapi ini Steinberger-Steinbergeran sih Bikin sendiri gitu Oh begitu Persis sekarang punya Pak Aji itu Tapi sekarang sudah saya sumbangin waktu itu Ada charity lah buat sosial saya sumbangin waktu itu Udah saya tanda tangan juga harusnya tanda tangan Pak Aji Tapi emang lah Udah lah the one and only Pak Aji Rumah Hirama Saya ikut bangga lah Saya salah satu Fans dan juga pendengar musiknya Pak Aji Jadi bangga juga Indonesia yang mempunyai tokoh legend seperti Pak Aji Tapi Pak Aji ini di endorse ya man Steinberger gak sih Apa? Disupport Steinberger Enggak kan Steinberger udah tutup Udah tutup pabrik ya Iya udah tutup Tahun 18 tahun Tapi dulu disupport? Enggak juga Jadi Pak Aji beli-beli gitu Iya Koleksiin Steinberger tuh Karena gak itu Gak konteks Ih keren loh Bener-bener kayak cave Bener loh Kita lihat masuk ke dalam suasana cave nya juga Ini studio rekaman Ini dia nih Wih keren Tuh lihat tuh Wih kede banget ya Pak Ini Nif Wah Sini 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 Lihat mixer ini masih Nif Nif Wah ini mixer top Iya Saya ngalamin kan saya rekaman Pak Aji Stinky dulu band saya Oke Tahun 90an Ini emang Mixer Nif ini Legend Top banget legend Dulu ada Apa kalau gak salah Trident apa Ada Trident ada Nif Ada Studer Kalau Studer ini Ah ini ya Studer Iya S10 Ini saya punya nih Pak Aji Di rumah nih Saya punya Terus ini speaker yang gede nya Genelec 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 Saya kumpulin tuh Genelec Waduh keren banget ini Wanginya tuh khas banget Saya ngalamin soal rekaman Tahun 90an tuh Ini Pak Aji tau kan Mungkin di Billboard Studio Yang di Kemanggisan Oh iya Punya Pak Iwansu tadi Iya Dia saya rekaman disitu Stinky Album 1, 2, 3 Jadi ngerasain Aneh lihat sih dulu tuh yang di rekaman Masa Iya Tengah sih Pak Tengah sih Pak Tengah bisa aja Tengah di luansain Nuansa cave gitu loh Iya Tapi ini masih fungsi semua kan Pak Aji Iya Latihan nya di sebelah sana Ini ruang latihan di sebelah Ini ruang tech Ini ruang technya disini Ini ada bus gede banget Ruang dubbing gitu Iya Wuuu mantap Kalau main di luar bus nya pake ini Hehehe Coba kita bisa begini Hehehe Aduh keren banget ya Wah Ya udah lah Kalau ngelihat studio begini tuh Auranya beda Tapi Pak Aji masih sering pake gak Iya lah Kalau rekaman disini Produksi rekaman disini ya Nah sekarang Saya mau lihat yang di sebelah sana Tuh Ini entah dulu Jangan kemana-mana lu Ini modul-modul nya Ini legend semua Tuh Cup tech nih Ini dahsyat ini nih Cup tech Masih nyimpen lu Pak Aji Tuh ini ada Roland JV880 Wah Proteus Saya inget banget nih Ini lagi Nsonic DP4 Ini legend semua nih Gitu ya Hehehe Cuman kan sekarang udah era digital Iya Tapi tetep aja Pak Aji Maka kita combine Kita combine bener Di combine ini biasanya Oke digital namanya Mixernya ini tetep Tapi tetep sound analog sih Gak bisa ngalahin lah Iya Kalau bener digital Lebih tebal ya Lebih tebal kalau sound analog Wah Ini studio udah berapa tahun? Dari tahun 82 Wah tahun 82 Sampai sekarang terawat terus ya Ya alat-alat sih mungkin udah ganti kali Pak Aji Ini mixer tetep Ini tetep Tetep ini Ini juga dari dulu juga Iya Iya Dulu ada TASCAM DAT segala macam itu ya Buat mastering Buat mixing Waduh luar biasa Yuk Ayo Sekarang kita masuk ke studio tech nya Nah Ih keren Ini ruang latihan Oh my god Aduh Enak banget ya Ini sih bisa dibuat Pakai sholat Jumat bisa Hahaha Kita buat latihan disini Group Iya 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 Jadi kalau Recording nya disana Ini ruang analog Jadi dijadiin satu Cuman karena ruangannya gede Jadi split nya enak gitu Pakai split level gini lagi asik banget Kalau soneta Selain soneta rekaman artis Ini dipakai juga Pak Aji Ya Khusus soneta aja Paling sonet tuh Ridho Oh iya 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 Ridho pernah rekaman disini ya Waduh Nah itu Ruangan podcast nya Pak Aji Nanti Gue akan jadi bintang tamu disitu Tapi nanti jangan lupa nonton Gue gak ngerti juga nih Hari ini Pak Aji mau ngebahas apa tentang saya Saya deg-degan juga nih Soalnya belum ada Belum ada Info apa-apa yang akan kita kulik Tapi ya saya ngikut aja lah Pak Aji Tanya-tanya Nah Saya tuh terakhir lihat Pak Aji tuh Ngeluarin single waktu jaman Corona Pak Aji sempet ngeluarin single Corona tuh ya Ya Setelah itu bikin lagi ya Masih ada ya Masih ada ya Corona, akhlak Akhlak Rabbana Oh iya iya Mahiteli Oh banyak juga ternyata setelah Corona Iya Terus untuk soneta sendiri Untuk tour atau manggung-manggung masih juga Pak Aji Masih Masih ya Yang kayak sekarang banyak ada acara-acara kayak Festival Sondernalin Pestapura Sinkronis gitu-gitu Pak Aji ikutan juga tuh main Ikut Ikut Aduh Berdendang bergoyang kemarin kan Kemudian kemarin sama di Purple di Solo Iya pas di Purple ke Solo Ada Pak Aji disana? Ada Sebagai Mystery Jazz Oh iya Mystery Jazz Kemudian nanti Julie sama itu Perambanan Jazz Perambanan Jazz yang ada di Jogja ya Itu Langganan tuh Perambanan Jazz Kita ikut juga Main disana juga Itu Pak Aji yang The Purple itu maksudnya surprise buat mereka Atau gimana? Iya buat penonton lah Buat penonton Karena kan Pak Aji juga terinfluence dari The Purple kan Lalu musik-musiknya kan Soneta itu kan Iya Jadi satu panggung sama mereka dong Iya iya Seumuran tuh Pak Aji Seumuran tuh Pak Aji Tadi sebelum kesini Saya kan liat Youtube Pak Aji Ada Tiba-tiba lewat Wah saya pengen nonton Robert Plant Vokalnya saya liat Jeppelin Iya Baru-baru Kira-kira satu bulan yang lalu Saya liat itu di posting Saya tonton Dia manggung gitu kan Oke Manggung sama liat Jeppelin Wih Vokalnya masih keren Pak Aji Iya It's been a long time in a rock and roll Masih dapet sound tingginya Wah keren emang Pak Aji juga sama Suaranya masih tetep oke Yaudah kalau begitu Abis ini Saya akan Podcast di tempat Pak Aji Roma Jadi ditonton aja nanti di Youtube-nya Pak Aji Roma Irama Seperti apa keseruannya Itu dia tuh studio tuh Kita mau liat kesana tuh Nah sebelum closing Pengen Kan ini gini Pak Aji Saya tuh kan Apa ya Pengen punya cita-cita bisa berduet bareng Pak Aji Padahal saya bukan penyanyi dangdut Tapi gue mau naik katanya Hehehe Hehehe Ayo dia ya Iya kan Pak Aji Satu lagi dikit aja Pak Aji Dikit aja Apa ya Ani Ani Hah? Ani Ani Wah kalau begitu Ani gak bisa nyanyi Kenapa Pak Aji Gak bisa Ada pepatah bahasa Arab mengatakan Jangan suruh penyanyi itu menyanyi Jangan suruh penyanyi itu menyanyi Enggaklah keluar suaranya Hehehe Hehehe Ada Tuhan Ada kata-kata itu Hehehe Ya udah kalau begitu nanti langsung aja kita ke podcastnya Pak Aji Tapi kalau nanti saya aja nyanyi deh Ya Pak Aji Gini Gini Kalau salah maaf dikoresin Pak Aji Ini semua aku lakukan demi cinta Cintaku kepadamu Ani Aduh Aji saya malu nih Hehehe Oke deh Terima kasih udah menyaksikan Pokoknya jangan lupa tonton terus Taulani TV Dan juga abis ini Kita langsung ke podcastnya Pak Aji Terima kasih Pak Aji Terima kasih Aji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh